Aturan larangan mudik tak hanya untuk perhubungan darat dan udara, tapi juga untuk transportasi laut. Mulai hari ini, Saudara, Pelabuhan Merak tidak melayani penumpang. Pada Jumat siang, Pelabuhan Merak di Celegon, Banten ini sepi. Meski demikian, masih ada sejumlah truk ekspedisi yang melintas atau menunggu giliran untuk naik ke kapal feri. Larangan mudik berlaku mulai hari ini, pada tanggal 24 April 2020, mulai pukul 00.00 malam tadi. Namun, ada sejumlah pengecualian, terutama bagi kapal yang mengangkut logistik dan juga bahan pokok. Kita pantau bagaimana informasi lengkapnya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Suherdi di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang, Herdi. Kita tahu mulai hari ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penumpang yang menyebrang sesuai dengan aturan dari Kemen Hub tentang larangan mudik. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di siang hari ini di sana, Herdi? Ya, Jisri dan Saudara, bahwa kondisi saat ini di Pelabuhan Merak, Banten ini, semenjak peraturan larangan mudik di awal bulan Susi Ramadan ini, terlihat sepi dari penumpang berjalan kaki maupun roda 2 dan roda 4 yang dari arah Jakarta maupun dari Pulau Sumatera. Namun, terlihat kendaraan truk ekspedisi maupun truk yang membawa logistik industri, masih bisa melintas untuk di Pelabuhan Merak ini, Adisri. Oke, jadi itu artinya kendaraan truk dan juga pengangkut logistik masih bisa melakukan penyeberangan laut di sana, kecuali untuk kendaraan pribadi. Lalu bagaimana dengan kapal yang tidak beroperasi? Apakah kemudian hanya sekedar berlabuh atau seperti apa pengecualiannya, Herdi? Tidak ya, SDP mematakan bahwa tetap kapal yang tidak berlaku ini berengker di tengah laut untuk menunggu biliran akan berlaku yang dilakukan oleh otoritas lalu lintas pelabuhan ini. Namun, ada pengurangan kapal yang dioperasikan hari ini semenjak yang sebelumnya 27 kapal operasi tiap harinya, namun sekarang hanya 22 kapal operasi yang bersandar. Adisri. Oke, berarti mulai hari ini Pelabuhan Merak tidak lagi melayani penumpang kecuali kendaraan logistik dan juga truk. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Suherdi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak.